Sekretaris Daerah Tanah Bumbu, Erno Handoko saat membacakan Sombutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada apel hari ulang tahun Satpol PP ke-67 di Batu Licin menyampaikan sebagai garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah di Tanah Bumbu Satpol PP juga harus meningkatkan kepekaan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang di masyarakat Erno juga mengingatkan sebagai abdi negara, sudah sepatutnya jajaran Satpol PP Tanah Bumbu memiliki rasa kebanggaan sebagai korps dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Tanah Bumbu Dalam apel hari jadi Satuan Polisi Pamung Praja ke-67 ini juga diingatkan seluruh jajaran Satpol PP dan Damkar di daerah ini agar mengambil peran menjaga kemajemukan di daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Apel diikuti seluruh jajaran pegawai dan karyawan PMK Tanah Bumbu, petugas Damkar dan pelajar Apel hari jadi Satuan Polisi Pamung Praja kali ini juga dirangkai dengan hari jadi Satuan Perlindungan Masyarakat ke-55